MUA Marlin Hariman menyesal viralkan sekuriti pukul anjing, janji bakal tanggung jawab. Makeup artis atau MUA Marlin Hariman turut buka suara soal video sekuriti mall Plaza Indonesia yang memukul anjing yang viral beberapa waktu lalu. Marlin Hariman merupakan publik figur yang merekam dan mengedarkan rekaman sekuriti pukul anjing di akun Instagramnya sebelum diunggak ulang oleh Robby Burba. MUA kenamaan yang sudah sering merias para artis ini mengaku beberapa hari ini dia diam karena sedang berusaha menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan sang sekuriti. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dari video yang diposting, baik kepada pihak Pak Nasarius, Plaza Indonesia, perusahaan sekuriti tempat Pak Nasarius bekerja, dan juga teman-teman semua tulisnya. Marlin Hariman mengakui kesalahannya karena bereaksi terlalu cepat tanpa menganalisa dan memastikan tindakan pemukulan tersebut. Setelah ditelusuri, baru diketahui bahwa Nasarius memukul anjing penjaganya Faye karena telah menggigit anak kucing. Ia hanya berusaha mendisiplinkan anjingnya. Semoga teman-teman dapat memaafkan dengan apa yang terjadi, aku sungguh hilaf. Kejadian ini memberikan banyak pelajaran untuk aku, sambungnya, dikuti pada Selasa 11 Juni 2024. Sebagai obat rasa bersalah, Marlin Hariman berjanji akan bertanggung jawab terhadap Nasarius yang kini telah dipecat. Untuk Pak Nasarius, aku akan bertanggung jawab dan siap memberikan bantuan untuk Pak Nasarius ke depannya, tandasnya. Berbeda dengan reaksi yang didapat Robby Purba, publik justru banyak mendukung Marlin Hariman. Semangat Ci, gue juga pernah di posisi kayak kamu. Kita ambil hikmahnya aja, manusia tidak luput dari kesalahan, ujar salah satu netizen. Menjadi pelajaran buat kita semua, ibu netizen lainnya. Kak Marlin, stay strong ya, tandas dari netizen lainnya. Terima kasih telah menonton!